Laka lantas kembali terjadi di Jembatan Suramadu, kecelakaan melibatkan satu unit kendaraan roda 4 Innova dan satu unit truk mengakibatkan pengemudi Innova mengalami luka-luka. Sedangkan sopir dan kendaraan truk diketahui sudah tidak ada di lokasi kejadian saat petugas unit Gakum Satelantas Polres Bangkalan tiba di TKP. Inilah video hasil rekaman warga pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jembatan Suramadu, Sisi Madura. Sayangnya saat petugas unit Gakum Satelantas tiba di lokasi kejadian, satu kendaraan yang terlibat laka yakni truk dan supirnya sudah tidak ada di lokasi kejadian. Sedangkan satu kendaraan lainnya yakni pengemudi roda 4 Innova yang mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki segera dievakuasi ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan untuk menjalani perawatan medis. Kronologis kejadian, kendaraan roda 4 Innova Nopol M1474HE yang dikemudikan IS melaju dari arah utara ke selatan di sisi kiri jalan. Namun sesampainya di lokasi kejadian diduga menabrak sebuah kendaraan truk yang ada di depannya. Akibat kejadian tersebut, pengemudi Innova menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan, sedangkan kendaraan Innova mengalami kerusakan di bagian depan mobil dan spion. Kondisi korban, lokasi bagian cetak, bagian tanang. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada pengemudi truk yang menghilang pasca terlibat laka lantas di jembatan Suramadu untuk segera mendatangi kantor unit gagum saat lantas polres Bangkalan untuk proses penyelidikan. Karena identitas dan ciri-ciri kendaraan sudah dikantongi petugas kepolisian. Mohd Zahid, CDVM